Atau bikin nolnya tinggal kita sesuaikan misalnya kita mau bikin tegangan output 32ct kemudian kita hit Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya jangan layak klik Di kesempatan kali ini kita next ke video berikutnya Kemarin yang bikin video tentang penggulungan primer Nah jadi di video kali ini kita lanjut ke video berikutnya untuk penggulungan sekunder Saya bikin trofe ini rencana mau double CT kurang lebih output 32VAC dan 55VAC teman-teman Baik langsung saja kita penggulungannya dan saya menggunakan kawad ML 1,8mm Saya menyediakan 2 gulung kawad ML nanti saya bikin double CT teman-teman Oh iya buat teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe Ikutin terus video saya agar tetap semangat untuk membuat konten yang bermanfaat Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk proses penggulungannya sementara saya akan memasukkan dulu kawad ini ke dalam karen Setelah kita memasukkan kawad ke lupang kairan kemudian waktunya untuk penggulungannya Nah soal arah penggulungannya itu terserah teman-teman semuanya Mau ke kanan untuk kiri tidak masalah Oh iya untuk penggulungan sekundernya saya tidak menggunakan double kawad Karena bikin sakit di tangan jadi saya menggunakan kawad single teman-teman Untuk penggulungannya diusahkan sekencang mungkin maka dari itu saya menggunakan kawad single Karena takutnya tangan sakit terasa saya menggunakan kawad single teman-teman Oh iya saya bikin truk waw ini karena dapet request dari teman saya Karena rencana mau buat suplai tegangan driver btl Jadi power rakyatannya ini rencananya dikasih tegangan 32 ct Dan output ct yang 55 vhc nanti buat suplai tegangan untuk driver socl Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke baik teman-teman setelah kita penggulungan sekundernya sudah selesai Kemudian saya akan coba percikan Oh iya tadi rencananya saya mau bikin outputnya 32 ct Dan saya pikir-pikir karena ada sisa sedikit jadi saya terpaksa lanjut penggulungan dan Dan kejadikan output menjadi 36 vhc Nah soal penggulungan yang terakhir nanti saya bikin 32 vhc dan 55 vhc Baik langkah berikutnya saya akan coba ukur dulu outputnya Dan saya menggunakan multi tester digital Dan saya menggunakan multi tester digital Kita akan coba lihat Terima kasih telah menikmati Baik setelah kita ukur disini terbaca 36 vhc Jadi langkah berikutnya saya akan bikin ct kembali Kurang lebihnya output 32 vhc dan 55 vhc Baik teman-teman mohon maaf karena durasi terlalu panjang terpaksa saya skip Nah jadi seperti ini penggulungannya meski penggulungan rapi gak masalah Yang penting kencang teman-teman Nah jadi yang di bawah gulungan luar itu sudah menjadi tegangan 36 ct Dan dilitan yang luar ini menjadi output 32 vhc dan 55 vhc Jadi nanti saya akan bikin untuk tegangan relay kurang lebihnya 15 vhc Kemudian langkah berikutnya saya akan menggulung kembali kurang lebihnya 15 vhc Untuk tegangan relay Jadi sekalian saya akan membungkus juga trafo menggunakan pita trafo teman-teman Atau pita plastik untuk membungkusnya Oke baik teman-teman setelah kita bungkus menggunakan pita plastik Kemudian kita lanjut ke pembahasannya Nah jadi saya menggunakan kawat sekunder 1,8 mm Kupuat menjadi 2 ct Di antaranya ct 36 vhc dan ct 32 vhc Berikut 55 vhc Jadi misal kita mau bikin ct nya atau bikin 0 nya tinggal kita sesuaikan Misal kita mau bikin tegangan output 32 ct Kemudian kita hitung berapa lilit menjadi output yang kita inginkan Nah setelah sampai output yang kita inginkan Kemudian kupas kawat untuk membuat 0 atau membuat ct nya Lalu dikasih kabel teman-teman Nah begitu sudah bikin 0 nya atau bikin ct nya Kemudian jangan dipotong kawat ml nya Lanjut saja penggulungannya sesuai arah pada waktu pertama penggulungannya teman-teman Oke baik itu saja video kali ini Mohon maaf jika ada secara kata atau secara penjelasan Saya minta maaf sebesar nya Jangan lupa like, komen dan subscribe Terimakasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak sampai akhir Mohon maaf jika ada secara kata atau secara penyampaian Saya minta maaf sebesar nya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh